baik teman-teman kita melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai ruby kali ini kita akan belajar mengenai inheritance atau turunan yang ada pada ruby kita langsung ke bagian 6 untuk inheritance sendiri merupakan fitur yang dimiliki oleh pemrograman objek sehingga kelas turunannya bisa menggunakan fungsi dan properti kelas induknya untuk lebih jelasnya kita bisa melompas dari program yang ada di powerpoint mana powerpointnya bisa teman-teman download di deskripsi video ini kalian silahkan untuk membuka notepadnya kemudian melakukan kopas untuk programnya dan menyimpan dengan nama turunan dengan ekstensi RB untuk menjalankan programnya kalian bisa membuka terminal baru kemudian pastikan kalian berada di dalam folder tempat kalian menyimpan program kemudian untuk menjalankan programnya bisa kalian ketikkan ruby turunan.rp disini saya akan mencoba menjelaskan mana ini retains atau turunan disini kita membuat set membuat getar getar berupa desainer dalam klas baju dimana yang pernah kita pelajari sebelumnya untuk kelas ini defaultnya adalah public kemudian untuk designer kita membuat getar atau memanggil data dan mengecek apakah designer tersebut sudah diset atau belum jika belum maka akan muncul string belum tahu kemudian kita membuat setter disini untuk menge-set nama designer kemudian kita membuat metode dengan access modifier berupa protected dan juga kita membuat getar dan setter atau attribute accessor berupa barcode yang sifatnya adalah protected juga kemudian kita juga membuat metode rating dengan sifat protected juga kemudian kita membuat untuk warnanya dan access modifier private kemudian kita membuat kelas berupa panjang langsung panjang baju dan kita membuat menge-set panjang langannya disini kita set panjang langannya adalah 10 kemudian dia menge-echo atau menge-print panjang langannya yaitu angka 10 tadi kemudian kita meng-set designer baju dan string nama siapa ya kemudian menge-print string designer maka disini muncul 10 dan siapa ya sekian dulu untuk pembelajaran mengenai turunan di ruby untuk di video selanjutnya kita akan belajar mengenai callback yang ada di ruby sekian terima kasih dan selamat belajar